Bismillah Kemudian Ibn Hisham Melanjutkan Maksudnya illa di sini Karena di awal tadi Di matan sebelumnya itu adalah Bahwa Anmastariyah itu mutmarotan jawazan Jadi Anmastariyah Itu Boleh untuk disembunyikan Atau boleh dinampakkan Illa Nah kecuali di kondisi ini Yang contohnya ada di Li'alla ya'lama dan Li'alla yakuna linnas Fatadharu la ghayru Maka An di sini Harus dinampakkan Tidak boleh disembunyikan Ini adalah keadaan yang kedua dari An Yaitu Wajibnya Menampakkan An dalam Kalimat Wajibnya Dan wajibnya Menampakkan Anmastariyah Itu hanya dalam satu keadaan Wahia Wahia anta ko'a Baina la miljarri Wa la Sawaan Kanat la Nafiyatan Am Za'idatan Kapan keadaan itu Kapan keadaan itu Ya keadaan yang mewajibkan An itu Nampak Yaitu ketika An Itu terletak Di antara La muljar Dan La Sama saja apakah Lanya itu Berupa La nafiah Atau La za'idah Fa'amithalun nafiyati Ahduru mubakkiron Li'alla yafutanit darsu Ahduru mubakkiron Li'alla yafutanit darsu Contoh yang La nya adalah La nafiah Itu adalah dalam kalimat ini Saya hadir Saya datang awal Supaya Saya tidak Ketinggalan Pelajaran Atau contoh yang lain Qala ta'ala Firman Allah ta'ala Li'alla yakuna Lin nasi Alallahi Hujjah Supaya Tidak ada alasan Bagi manusia Untuk membantah Artinya Itu menjadi Hujjah Dalam An-Nisa Ayat 165 Fa'li'alla Alamu Harfu ta'lilin Wajarin Maka Li'alla Yang ada dalam ayat tersebut Lamnya adalah Huruf ta'lil Dan Huruf jar Ya huruf ta'lil Yang sekaligus Merupakan huruf jar Wa'an harfu Harfun Mastari Wa'an Harfu Mastari Yin Wanasbin Dan An disini Adalah Huruf Yang dapat Membentuk Mastar Dan juga Sekaligus Dia Dapat Menasobkan Wa'la Nafiatun Dan La yang ada disitu Adalah La Nafiah Walhamzatu Fi'li'alla Hiya Hamzatu'an Kalau kita lihat Penulisannya Di li'alla Itu di tengah Itu ada Hamzah Dan itu Hamzahnya adalah Hamzahnya An Wa'amma Nunuha Famudhomatun Fi'la Fala Tadharu La Lafdun Wala Khotun Karena yang namanya An Selain Hamzah Juga ada Nunnya Namun Nunnya disini Itu Diidhrumkan Di La Maka Nun tersebut Tidak nampak Baik secara Lafad Maupun secara Tulisan Langsung Li'alla Langsung Diidhrumkan Di Lam Wa'yakunu Fi'lun Mudhari'un Naqisun Dan Yakunu Adalah Fi'il mudhari' Yang Naqis Kana Wa'akhwatuhah Itu Semua fi'il Yang Naqis Karena dia Memerlukan Isim Dan Isim Kana Dan Khobar Kana Yang Merofakkan Isim Dan Menasobkan Khobar Yaquna Tadi ya Yaquna Tadi Mansubnya Dengan An Dan Lafad Linnas Adalah Khobar Yakunu Atau Khobar Yakuna Yang Mukaddam Wa Hujatun Ismuhu Muakhurun Dan Lafad Hujatun Itu adalah Isim Yakunu Atau Isim Yakuna Yang Diakhirkan Wa Mithal Zaidatil Muakkadati Kauluhu Ta'ala Dan Contoh Dari La Yang Tadi La Nafia Sekarang La Zaidah Yang Menjadi Penekan Ya Itu Itu adalah Dalam Firman Allah Wa Mithal Zaidatil Muakkadati Dan Contoh Dari La Zaidah Yang Dia Menjadi Penekan Kauluhu Ta'ala Firman Allah Ta'ala Liala Ya'lama Ahlul Kitabi Alla Yaqadiruna Ala Shay'im Min Fadlillah Kami Terangkan Yang Demikian Itu Supaya Ahli Kitab Mengetahui Bahwa Mereka Tidak Mendapatkan Sedikitpun Atau Sesuatupun Dari Karunia Allah Ay Liya'lama Ahlul Kitabi Ya Jadi Li'alla Ya'lama Ahlul Kitabi Itu Takdirnya Atau Artinya Liya'lama Ahlul Kitabi Jadi La Disitu Itu Bukan La Nafiyah Jadi Artinya Supaya Ahlul Kitab Mengetahui Fala Harfun Zaidun I'roban Mu'akidun Maknan Maka La Disini Adalah Huruf Tambahan Secara I'rob Dan Huruf Mu'akid Ya Huruf Yang Penawkit Secara Makna Ya Ini Penjelasan Yang Penting Bahwa Dalam I'rob Ya Dalam Bahasa Arab Kita Mengenal Adanya Huruf Za'idah Jadi Tidak Mengapa Kita Itu Meng-I'rob Ayat Dalam Al-Quran Seperti Itu Namun Lebih Baik Dijelaskan Seperti Ini I'roban Itu Sejarah I'rob Karena Para Para Ulama Ada Yang Membantah Istilah Huruf Za'idah Seperti Ini Karena Meyakini Bahwa Di dalam Al-Quran Itu Tidak Mungkin Ada Huruf Za'idah Semua Huruf Itu Pasti Mengandung Makna Semua Huruf Yang Ada Di Dalam Ayat Al-Quran Karena Itu Disini Disebutkan Bahwa Huruf Ini Za'idun Itu Secara I'rob Saja Namun Secara Makna Dia Adalah Menjadi Penawkit Jadi La Disitu Bukan Datang Tanpa Hanya Tambah Tambah Tidak Tapi Memang Datang Untuk Memberikan Penekanan Walaukan Nafiyatan La Fasadal Makna Kalau Lanya Itu Dianggap Sebagai La Nafiyah Maka Maknanya Akan Rusak Jadi Tidak Pas Maknanya Karena Itulah Disini Harfun Za'idun I'roban Mu'akidun Maknan Dia Adalah Secara I'rob Tambahan Namun Dia Secara Makna Dia Sebagai Penawkit Kalau Diterjemahkan Sebagai Nafiyah Maka Maknanya Akan Rusak Demikian Kita Cukupkan Wasallallahu Ala Nabiyyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallama Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atuhubu Ilaik